Hai guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pemahaman menggunakan Avenged Stool pada Construction. Apa itu Construction? Construction adalah tempat kita dapat membuat elemen yang bebas, seperti membuat plafon, menambahkan lightstrip, mengatur tekstur, dan membuat bentuk struktur bangunan sesuai keinginan kita. Pada panel sisi kiri, pilih Avenged Stool, klik Construction. Di sisi kiri terdapat model katalog untuk melihat berbagai jenis tekstur. Make Count, kita bisa melihat tekstur yang kita suka atau melihat hasil tekstur yang kita upload. Pada tool beratas, kita dapat mengupload AutoCAD file di sini. Pada Land, kita bisa membuat garis untuk struktur bangunan. Kita juga dapat membuat bentuk seperti Rectangle, Polygon, Circle, dan Art. Contohnya seperti ini. Push atau Pole untuk extrude pada struktur. Contohnya seperti ini. Loop untuk membuat solid 3D di ruangan antara beberapa penampang. Contohnya seperti ini. Offset untuk menambahkan elemen garis pada permukaan struktur modeling. Contohnya seperti ini. Light Strip untuk membuat cahaya strip. Contohnya seperti ini. Measure sebagai pengukuran. Add Quits untuk menambahkan garis referensi. Kita dapat non-aktifkan tampilan dinding atau funitur dan sebaliknya. Pada bagian atas, ada Undo, Redo, dan Clear. Clear Free Modeling untuk menghapus model bebas yang telah kita buat. Baik itu Light Strip dan Molding Land. Untuk Clear Finishing Design menghapus semua elemen desain yang telah kita buat dalam konstruksi ini. Di sisi kanan terdapat panel Floor Plane Navigator untuk memilih ruangan yang diinginkan. Perview untuk mendapatkan hasil rendering. Jika sudah, klik save dan back to DIY. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.